Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kami ini semoga semakin berkembang dan selalu memberikan maka untuk semua orang di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya bisa kepada teman-teman khususnya bagi teman-teman yang sedang mengerjakan tugas sekolah kuliah baik itu yang namanya skripsi disertasi ataupun tesis ya ini juga bisa untuk organisasi-organisasi lainnya baik kali ini kita akan membuat struktur organisasi ataupun diagramnya saya ambil contoh yaitu struktur organisasi perpustakaan Oke di sini ada bagian ataupun strukturnya biasanya di atas itu untuk ketua kemudian bawahnya sekretaris penahara satu penahara dua dan lain sebagainya Oke kita akan buat di folder baru ataupun di lembar baru bisa dengan cara kontrol n ataupun bisa seperti ini Oke ini udah ada kalangan kosongnya kita akan belajar untuk buktikan kita akan buat dari nol ya Oke kita gunakan dua sit dalam satu layar ini ya dalam layar kerja ini biar bisa membandingkir ataupun meniru apa yang akan kita buat kita copy pasti dulu kita blog kemudian kontrol C kalau kita pasti atau kontrol V oke nah ini begitupun kita akan mencoba untuk mencoba untuk mengkopinya diagramnya kita blog dulu kontrol C Oke kita tarik atau drag langsung aja kita kontrol V jadi halaman kosong ya oke nah seperti ini jadi nanti di ujungnya atau kita coba di akhirnya setelah bikin kotak-kotaknya nanti akan bisa dikelompokkan jadi sehingga nanti bisa dikepastu dipindah-pindah tanpa menggeserkan satu sama lainnya jadi percoba Oke kita akan buat bisa kita menggunakan shapes oke ada textbox disitu oke ada juga kita shortkannya langsung di textbox kita klik kita pilih yang simpel saja ya Nah itu kita buang dulu aja kalimatnya karena nanti kita akan isi klik kita selesaikan oke kita sesuaikan kemudian kita Hai copy pasti saja karena untuk itu sama ya temen suai dengan contohnya lem Eh Souq請 kita akan samakan saja dengan contohnya Clemnis lagi kontrol c kontrol V jadi di kompas gitu ya secara bahasa anak mudanya setelah itu kita akan letakkan di posisi-posisi yang teman-teman butuhkan ya sekali lagi ini hanya contoh ya jadi saya akan membuatnya lagi seperti apa yang sudah saya ambil contohnya ya Oke kita tarik satu persatu memang manual memang manual dulu kita rapihkan Oke kita blok lagi pasti lagi untuk kotak yang besarnya di bawah nanti Oke biar yang lurus biar enak ya kita ke membuat kotaknya ya yang di bawahnya itu untuk anggotanya misalkan kita copy pasti aja Oke textbook juga bisa sama aja sih Oke kita pasti Oke kita simpan di bawahnya kalau kita perbesar sesuai kebutuhannya kita pasti dari yang itu karena sama ya ke arah kanan Oke kita sama kan Oke setelah merasa rapi nanti kita akan membuat warnanya ya kita rapihkan dulu nanti teman-teman di rumah bisa lebih indah lagi lebih bagus lagi untuk membuat struktur atau bagian yang seperti ini ya kita akan membuat warna nya kita perbesar oke nah kemudian kita akan kasih warna kita akan kasih warna untuk textbox nya ya Nah itu nah ini ini udah hampir sama lalu kita akan membuat garis ya garis-garis instruksi mungkin ya namanya yang intinya ini untuk menjelaskan bahwa ada perintah dan ada yang diperintahnya dalam arti ini dalam struktur struktur organisasi pasti ada yang namanya ketua wakil ketua sekretaris pendahara satu atau pendahara dua nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan teman-teman misalnya setelah ketua wakil sekretaris pendahara nanti ada di bawahnya seksi kebersihan seksi keuangan mungkin Oh ya benar juga ya pokoknya nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja ya kayaknya pada intinya ini hanya contoh yang sangat simpel Oke kita buat lagi strukturnya kita sesuaikan ukurannya kita sama kan kita ambil dari yang sudah jadi aja nah itu kita tarik Oke ini ini dia ini sudah jadi seperti yang dicontohkan Oke lalu kita akan membuat atau mengkelompokkan bagian tersebut ketika dipindah ataupun webmaster semuanya ikut terbawa Oke jadi ketika dikisar ke kanan ke kiri tidak ada sebuah kotak ataupun garis yang tertinggal dalam arti kita akan mengkelompokkan yang mempermudah untuk mengerjakan tugasnya ya jadi kita blog semuanya lalu letakkan kursor di area di area itu jangan sampai di luar ini baik kita klik kanan lalu kita pilih groving lalu pilih grup nah seperti ini nanti diagram ini kita bisa pindah-pindah gisar-gisar secara langsung terbawa semuanya ya karena udah masuk dalam grup Oke teman-teman bisa dikasih warna bisa dikasih apapun adalah sesuai dengan kebutuhan teman-teman sesuai dengan kebutuhan organisasi teman-teman sesuai dengan kebutuhan tugas teman-temannya baik kita bandingkan Oke kita sudah membuat diagram diagram yang hampir sama dengan diagram yang sudah jadi ya Oke cukup sekian sharing mengenai membuat diagram kali ini semoga bermanfaat dan sukses untuk teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati